Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Karena angkutan jadi susah, karena minim angkutan, akhirnya supporter menumpuk, riskan kriminal itu persoalan lain. Tapi kita bicara fakta hukum yang paling baru ditemukan oleh tim dan tersangka ya, tersangka ini ditetapkan bukan karena main malam, tapi karena tidak melakukan verifikasi stadion. Mungkin ya masalah main malam juga di luar negeri seluruh dunia juga semua main malam ya kan. Tidak ada yang main siang seperti itu, memang ini kan kesepakatan antara PT Ilibe dengan hak siang. Jadi mereka haruskan memainkan dua partai harus siang langsung. Ya kan masalah kemarin, PANPEL, polisi minta ke Ketua PANPEL, minta main sore. Itu dari PANPEL ditolak, bukan PT Ilibe yang nolak, ini PANPEL. Ya kan, mustinya PANPEL diskusikan dulu sama PT Ilibe, jangan mengambil sepihak. Ya kan, sebenarnya juga saya juga kayak kemarin ini kan, tadi bicara masalah FIFA segala macam, itu saya sedih loh. Dalam arti sepak bola ini adalah cabang olahraga lain daripada lain. Kalau Islam itu Al-Quran, jadi kalau sepak bola ini ada satu juta. Ya kan, harusnya FIFA itu yang tadi Pak Eko bilang alergi terhadap pemerintah. Ya kan, peristiwa zaman kapanpun juga, menpora kita, dubes kita, gak bisa masuk ke Swiss, ke FIFA. Itu betapa hebatnya FIFA. Nah ini tiba-tiba saya lihat kemarin, dia mau datang ke Indonesia, berkanto di Indonesia, kok tanpa pengetahuan PSSI, pemerintah. Ya ini juga saya semua ini jadi, buat saya itu apa ya, jadi tanda-tanya gitu, istiwa kenjuruan, tibanya begini, 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 ini apa gitu. Kalau masalah kita lihat salah siapa kenjuruan, kan sudah tersangka enam, itu jelas. Tapi kan apakah sudah cukup sampai di sana saja seperti yang disampaikan Pak Jaman tadi itu loh. Oh enggak, enggak cukup, makanya biarkanlah PSSI juga bekerja, ini bekerja, bekerja, nanti kita ambil solusinya, kesimpulan gitu loh. Kalau sekarang PSSI ini mundur, ini mundur, enggak bisa juga, saya enggak tersangka gini, ini tentang main malam lagi-lagi ya. Jadi ini artinya apa, artinya bisa kita simpulkan bahwa polisi itu menganggap main malam mungkin salah satu faktor ya, tapi bukan pemicu. Artinya apa, artinya mau main malam kek, tapi kalau enggak ditembakin tuh gas air mata enggak akan kejadian gitu. Poinnya nih, Pak Jamal. Jadi begini, apa yang disampaikan tadi itu kan sudah kelihatan, konkret, tidak ada. Kenapa kok yang digulkan Arema sama Persibaya? Karena ada sepersipakatan bahwa penontonnya Persibaya enggak ada, enggak hadir. Dan pertandingan itu 2x45 menit clear, enggak ada masalah. Ini kan orang yang rebut ini kok bisa mati sekian banyak, ini ada apa, itu loh. Berarti kalau konteks sebegitu it's all about business? Pasti ada. Kan sekarang sebagai pampel, kalau dia enggak pandai-pandai menghitung kan keliru. Anda katakan seperti itu. Misalnya kapasitas stadion, cuma sekian, terjual kasih sekian. Berarti kan enggak ada penonton Persibaya, resiko enggak ada, 20x45, clear. Wah seh enggak ada masalah, pemain enggak ada masalah, bisa digering semua, bisa diangkut keluar kok. Ini kan akibat penanganan yang sosialisasi tentang pengamanan di lapangan, ini yang salah. Lah rakyat, katanya orang jual-jual tadi idel-idelan, injak-injaan. Ya pastilah orang enggak, itu tadi yang kau tanya itu. Enggak pernah seumur hidup dia tak tahu matanya pedis. Nyapasnya nyeset loh, ya lari juga sama-sama lari. Tapi enggak ada jalan keluar, ada tembok loster di jebol. Banyak orang yang lolos dari tembok loster itu. Maka saya sangat menghormati. Pemerintah, khususnya Presiden sudah menunjuk TGIPF. Biarkan TGIPF ini kerja. Kita jangan nambahin mau ngompor-ngompori, supaya rakyat ini tenang. Kalau ini kerja tersangkanya, oh jelas, tidak cuma tiga sama tiga. Besok ada ketemu sekian, sekian, sekian. Orang akan lebih frekuensinya lebih turun. Akan lebih turun. Arema itu kemarin sudah ngancam. Kalau sampai tidak ada yang ditersangkakan, kita akan turun di lapangan. Ternyata apa? Nah, begitu diumumkan ada tersangkanya, baik itu dari pihak kepolisian, maupun dari panitia pelaksana, langsung turun. Tidak ada turun ke jalan. Saya kan update juga sama wong itu wilayah saya. Tapi kan posisi para tersangka, kemudian jeratan pasal, dan juga perannya juga sudah clear. Itu bukan wilayah saya untuk menerjemahkan itu. Yang tahu ya tem-tem itu. Sebenarnya bukan clear juga, Mas. Kan masih ada pecahan lainnya. Ini makanya dikasih batas waktu 10 hari. Bisa aja, nanti orang PSSI atau apa jadi tersangka. Saya itu kalau boleh komentar, ada yang terlalu cepat menghukum-menghukum atau ada? Misalnya ya, misalnya. Arema dihukum oleh Komdis. Arema ini salahnya apa? Long ini klub. Ini kan emaknya rakyat malang. Anaknya pada mati, kok malah emaknya dihukum. Bengong saya. Arema ini apa? Institusi saja dia. Ngokong itu ya penanggung jawab, penanggung jawab. Panpel yang dihukum. Ah, panpel. Bukan arema-nya, bukan klubnya. Klubnya kan gak salah. Itu. Klubnya hanya membawa pemain. Ini kan punya. Nah, you tahu klub itu. Dia menaungi pemain, menaungi tukang cadut, menaungi orang jual merchandise. Ribuan orang hidup dari klub ini. Iya dong? Eh, tahu-tahu dengan cepat nyakom. Arema dihukum. Ini ibunya kehilangan anak segini banyaknya, kok malah emaknya dihukum ini. Ini pandangan saya yang sangat terbatas. Sangat terbatas sekali. Saya sebagai orang yang juga dekat dengan Arema. Ya Allah, saya sampai telpon. Ji, kan kok gelap ji? Wis, baby, saat ini lagi disedik. Semua lagi disedik. Kita gak bisa ngomong terlalu lebih. Jadi kita nunggu. Oh ya, wis, nek ngono kita hormati penyedik. Baik dari kepolisian maupun TGPF. Itu kita hormati. Kang Eko harus komentar seperti ini. Sudah yang komentar ditahan dulu. Kita tahan dulu boleh ya, biar lebih utuh. Nanti informasinya usai jadi ases saat lagi untuk Anda.